Terima kasih. Cukup, ah, untuk tiga hari. Cukup-cukupin dulu, dek. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gak kerja, ah? Kerja jam berapa? Nanti ya, abis zuhur. Gimana mau dapet duit banyak kalau ah gak kerja? Mau belanja, mau bayar makan, mau buat susu anak? Kerja sana! Ih, dibilangin abis zuhur ya, abis zuhur. Ah mau ngapain? Ah, tolong! Ah, ah, tolong! Hei, kemarin kagum! Hei! 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 Motifnya karena sakit hati. Ya, di dalam keluarga kan perlu adanya kasih sayang, mewaddah, warahmah mewaddah itu cinta kasih, kemudian rahmah kasih sayang. Serang Banten, Maret 2019. Polisi tangkas membekuk HM alias Herman. Sekira satu jam sebelumnya, si lelaki 32 tahun mengamuk. Membabi buta, membacoki istri dan balita anak tirinya di rumahnya di pamarayan Serang Banten. Sang istri, J alias Jihan, menderita luka-luka cukup parah. Namun yang tragis, si balita 2 tahun, dijemput naut. Barang bukti sementara hasil olah TKP, di situ selain celurit yang digunakan oleh pelaku ini atas nama saudara H, ya HM, di situ ada celurit kecil, biasa kalau orang di sini digunakan untuk alat pertanian mungkin ya, ya gunakannya itu, itu pertama benda yang, benda tajamnya, yang kedua di situ ya, baju, baju daripada korban, baik si balita maupun ibu, juga banyak bercak darahnya itu yang kita dapat. Perkenalan Herman dan Jihan dicomblangi oleh Joni Paman Jihan. Herman yang kuli bangunan, kebetulan bekerja di proyek yang tak jauh dari rumah Jihan. Herman dudatampan dengan dua anak, sementara Jihan, janda berparas permai, membawa tiga anak dari pernikahan sebelumnya. Loh, Herman, dari mana? Eh, mau pulang kan? Ada apa ya kan? Ih, masih sore buru-buru pulang aja sih, mampir dulu ke rumah lah. Ya, ngopi-ngopi dulu. Emang rumahnya Kang tadi mana? Ih, deket tuh, di situ. Aduh, yuk, mampir ya. Ya boleh lah kan. Ayolah, yuk lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Paman. Paman sudah pulang? Udah. Jihan, kenalin, ini Herman. Herman? Jihan. Herman, ini ponakan om, namanya Jihan. Cantik kan? Cantik kan? Eh, duduk yuk. Duduk yuk. Jihan, kamu ambil dari minum ya? Oh iya, iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oh iya Herman, gimana soal kerjaan kamu di proyek? Lancan? Ya, gitulah Kang. Masih nyangkul di sawah, bawa-bawain bata. Namanya juga kan kita kulih bangunan proyek Kang. Gak boleh begitu. Alhamdulillah, yang penting dapet duit. Kerjaan lancan, Kak Kang. Betul gak? Iya sih, Alhamdulillah sih Kang. ini minum ya. Ah, diminum? Iya. Eh, Jihan, kamu mau kemana? Mau ke belakang, kamu mau kemana? Ada tamu, aku tinggal masuk. Duduklah, 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 Sssh, temen ya. Jihan, kamu kerja? Saya gak kerja, saya ikut bibi di sawah. Udah nikah kamu? Saya sempat menikah, terus cerai, dan sekarang saya masih sendiri, ah. Oh gitu? Suami saya menikah belah, ah. Sama dong, saya juga masih sendiri, saya pernah menikah, dan punya anak dua, tapi anak-anak saya dibawa sama mantan istri saya. Hmm, begitu. Saya juga punya anak, Kak. Anak saya ada di saya tiga. Wah, kayaknya kalian tuh asik ya, ngobrol berdua ya. Kalian kayaknya cocok ya. Sampai paman tuh dicuekin begini. Yaudah, lanjut, lanjut ngobrolnya. Kenapa kamu gak cari lagi? Belum ada yang cocok aja, ah. Hmm, kalau saya lamar, kira-kira, Jan mau enggak? Ah, kita kan baru kenal. Tak perlu obral gombal-gombalan, Herman sudah merebut hati Jihan. Sama-sama suka, mereka lantas pacaran dengan gembira. Minum atau deh? Oh iya, A juga minum. Seger ya? A, bagus ya tempatnya? A, tau aja deh tempat bagus kayak gini. Hmm, A, ma, dimana aja sama kamu, enak-enak aja tuh. Yang benar? Pasti dong. A, aku mau nanya nih, A, A jadi gak lamar aku? Pasti jadi sih. Besok, aku sama keluarga aku, rencaranya mau datang ke rumah kamu. Mau ngelamar. Alhamdulillah, satu aja, yang penting, aku gak disakitin lagi, dan A, janji gak nyakitin aku. Pasti. Makasih, A. Langsung nikah. Langsung nikah. Udah. Pacaran dulu gak apa sih? Iya, pacaran dulu. Udah lama tuh, lupa tuh pacarannya. udah lama pacarannya. Berarti, pas kenalnya itu di rumah istri. Iya. Berarti lagi main kerusi istri, kenal sama keluarganya. Iya. Kenal sama keluarganya. Kenal. Bagaimana Pak? Bisa kita mulai? Bisa, silahkan cipada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Herman bin Asef, dengan Jihan binti Abdul, dengan mas kawin, seperangkat ala sholat, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Jihan binti Abdul, dengan mas kawin yang tersebut, dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. 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 Saya mah, kalau gak mamat, gak mau sakitin. Ya terus, kalau nerehnya kan punya anak tiri, tiga. Itu. Dianya kan gak apa-apa, jajah-jajah langsung. Baru nikah dua minggu, kan banyak misalah. Menyokong penghasilan suami yang cuma kuli bangunan, Jihan menyawah bersama bibinya. Eh, Man. Eh, Aak, udah pulang. Kamu masih di sini? Udah sore loh. Belum pulang. Iya nih, Aak, belum pada selesai. Gimana kerja hari ini? Ya, belum ada yang panen, Aak. Paling sedikit lagi, baru masa panennya. Alhamdulillah lah. Paling sebentar lagi masa panennya. Bi, Bibi gak capek? Ya capek, Atu. Kan udah nyangkul di sana, Man. Udah yuk, kita pulang aja lah. Udah sore juga. Kalian, Kasian Bibi sama, udah capek. Iya, mau ini sekalian nyusuin si bontot. Bi, sini saya bawa ini. Oh iya. Bibi. Iya. Dengan gaji seminggu sekitar 700 ribu rupiah, jelas Herman megap-megap menghidupi istri dan tiga anak tirinya. Duit cekak, Jihan, Uring-Uringan. Cuma 700 ribu? Cukup buat apa, belum buat makan, belum buat jajan anak? Kamu harus lebih dong dari ini? Usaha kayak kayak gimana? Ya udah deh, ya kita udah cukup, abis-abis sama usaha. Iya, emang harus. Iya, nanti abis-abis sama usaha. Kalau enggak sama temen A, abis-abis. Kamu pinjam sana sama temenmu, aku kas bond. Buat nyambung hidup satu minggu. Yaudah, saya masuk. Kalau dia kerja, dia kan kerja di mana sih? Dia itu di proyek. Di proyek. Mana itu nih? Kalau kerja itu, ngasih uang ke ibu berapa? Ya, cuma sega jen kan 700 doang. Cuma sekali. Iya, cuma sekali. Itu doang. Iya, cuma sekali doang. Lalu baru kejadian ini, belum ngasih. Ya baru sekali kan gajian dikasih. Cuma itu doang. Enggak ada yang lain. Ya, cuma sekali. Tapi ya, terakhir temen ini masih kerja di situ? Iya, masih. Masih kerja. Masih kerja. Cuma ya, gara-gara sekarang mungkin enggak kerja. Man. 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 Ada apa, Man? Ton. Aku boleh pinjam uang sama kamu, Ton. Kenapa lo enggak pinjam? Kamu enggak pinjam sama bos aja? Kan bisa cash bond? Ya, Ton. Kemarin aku udah cash bond sama bos. Kayak enak kalau aku sekarang pinjam lagi. Kamu enggak mau pinjam berapa? Enggak banyak sih, Ton. Cuma 100 ribu aja sih. Tapi waktu itu saya sering dengar kamu suka pinjam-pinjam juga sama temen-temen, terus sama ibu warung. Ya, Ton. Kan kamu tahu sendiri sekarang. Aku punya anak tiri tiga. Gaji kita enggak cukup, Ton. Buat penuhin semuanya. Terus mau balikinnya kapan? Ini kan dua hari lagi, menar gajian. Mau balikin ya? Uang, sayang. Iya, Ton. Pasti aku balikin. Janji kok. Berikan kemarin, gak jauh. Yaudah. Ini uangnya. Bener ya? Janji, Ton. Wah. Ton, maksimal banyak ya, Ton. Iya. Pasti aku balikin nih. Oke. Yaudah, mau ke sana dulu ya. Iya. Oh. Yes. Kekeringan itu ya kurang. Pinjam gitu. Betulnya namanya. Iya. Kalau tengah minggu kan. Kalau hari kemis atau hari rebu itu. Pinjam gitu. Pinjam sama bos. Kas boleh berapa saat? Ya, seratus-seratus ya, 200. Betul di potong. Iya. Sama, kalau gak ada sama bos, sama temen-temen. Tuh. 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 Pernikahan belum lagi seumur jagung. Di selah berladang tengah hari Jihan pulang. Menyempatkan menyusui anak bontotnya yang umurnya baru dua tahun. Ketika dijumpainya, Herman sedang tiduran di kamar. Jihan menegur. Sana mau dapet duit banyak kalau gak kerja. Mau belanja, mau bayar makan, mau buat susu anak. Kerja sana. Ih. Dibilangin habis suhur ya, habis suhur. Mak, mau ngapain? Cari apa? Cari apa-apa? Kayak gelisah gitu. Mending kerja sana. Cari duit yang banyak. Bisik! Kamu ngapain? Tolong! 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 Hei! Bagaimana kamu? Hei! 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 Pas saya bangun itu, saya langsung ngambil arit itu. Iya, saya hilap itu. Semba tau gua. enggak itu memang. Keseran menemusi. Kok bisa emosin memang? Iya. Iya. Saya hilap langsung bangun. Langsung bacok gitu. Emang istri bilang apa? Hei? Kok bapak bisa emosin apa senya bilang apa atau kenapa gitu? Enggak, enggak nggak langsung bilang gitu. Enggak bilang apa istri. Terus kamu main bacok aja emang bapak. Iya. Itu kan kalau mukasban-kakosban aja. Iya setiap saya. Ya saya pas bangun itu nggak langsung bacok itu bisa hilang. Bacok siapa? Bacok istri. Apanya? Ininya. Sama? Sama iya ini kepala. Terus itu tretret? Ya enggak. Terus? Ya terus itu pas bangun pas bacok istri ini kan keluar. Itu langsung bacok saya anaknya. Nah saya minta tolong teriak-teriak gitu kan. Nanti digini terus kan sama dianya. Digini terus. Saya bilang, Pak tolong, Pak tolong. Nggak ada yang dengerin. Itu. Ya mau kecintin. Anaknya masih nangis. Masih nangis. Digituin sama dianya. Saya bilang, Astagfirullahaladzim. Ah mau ngapain saya? Kalau saya bilang, dia nggak lepas. Kencang terus. Kata dianya. Ha ha gitu. Ini gerang-gerang. Itu apa sih? Nggak sering gitu. Baru itu. Kata dianya. Oh mau di. Itu hebatnya digigit. Saya digigit. Ininya nggak terlepas. Dianya. Serem badannya berat banget. Dianya tuh. Badannya berat. Dari belakang tuh. Hampir saya mau mati. Hampir saya mati. Tolong. 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 Jihan kocer-kacir melolong minta tolong. Warga pun berdatangan. Jihan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ada warga yang langsung lapor ke polisi. Bahwa. Aherman. Tolong ini. Aherman. Benakan saya. Kenapa, kenapa ini? Aherman. MUSIC. Ya. Kenapa sayang saya. Ayo. 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 gitu apa-apahan gitu itu doang salahnya iya dibawa ini langsung di jahit ini rumah sakit saya bilang anak saya dimana enggak tahu meninggalkan saya katanya udah ketanya lagi selamat siang Pak Pak saya mau melapor Pak ada pembunuhan anak dan penganiayaan Pak di kampung Bandung pemarayan apa Bapak-bapak ini punya cukup bukti atas durai Bapak ini bener Pak korbannya adalah ponakan saya sendiri dan sekarang ponakan saya lagi ada di rumah sakit saya denger dari warga Pak pelakunya lain ke kawasan industri baik Pak segera akan kami proses laporan Bapak kami akan langsung ke TKP ke kawasan industri guna untuk melakukan pendidikan lebih lanjut kalau itu terima kasih banyak Pak baik Pak sama-sama Mari kelar ngamuk membunuh anak tiri dan melukai istri Herman dibekap kalut Herman ambil langkah seribu namun pelariannya tak panjang kurang dari satu jam kemudian polisi menangkap kemudian berhenti selamat siang apa benar anda yang bernama saudara Herman iya Pak ada apa ya Pak sebaiknya anda ikut dengan kami ke kantor anda kami tahan karena anda juga telah melakukan pembunuhan terhadap anak istri anda dan anda juga telah melakukan pembunuhan terhadap istri anda kan ngaku enggak Pak bukan saya Pak Herman yang lain kali Pak yang ini foto anda kan bukan Pak sudah biar sekarang anda saya ikut kami ke kantor polisi aku ikut aku ikut Bi saya merasa bersalah anak saya saya tinggalkan waktu itu Bi karena saya takut masuk pasti saya dibunuh Bi iya kamu yang ngerti sabar ya Ya Allah Bi saya merasa bersalah kemana saya tinggalkan karena saya takut balik ke kamar Bi dan saya pasti dibunuh Bi ya Allah Bi biya sabar ya nenek ya kamu ngapain ahhh tolong ahhh ahhh tolong hei 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 Neng semoga kamu cepat siuman ya di rumah sakit setelah siuman Jihan ingat anaknya Jihan tak berani pulang trauma amukan sang suami Dik Alhamdulillah kamu sudah sadar Neng Anak saya mana Bi Anak saya mana Hei yang sabar ya Neng Hei Anak kamu sudah dimakamin Hei Bi saya merasa bersalah Anak saya saya tinggalkan waktu itu Bi karena saya takut masuk Hei pasti saya dibunuh Bi iya iya ini ngerti Hei sabar ya iya Bi di kolom ini di kolom itu dikeluar jarak bibis saya apa-apahan apa-apahan gitu apa-apahan gitu itu doang salahnya iya dibawa ini langsung dijahit ini di rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit itu dikelupa di rumah sakit itu di jahit di rumah sakit itu di jahit kan saya bilang anak saya dimana enggak tahu meninggal kan saya katanya udah katanya lagi dimakanin katanya kan udah meninggal saya enggak tahu kamu kayak gini kamu tega menunggu proses hukum selanjutnya Herman meringkuk di sel tahanan polisi saya hilang saya minta maaf pak saya hilang saya banggu langsung seperti itu pas kian anak dan istri kamu pas kian pas kian pak saya mohon titip anak dan istri saya pak iya nack jagain mereka udah tahu kondisi istri sekarang kayak gimana ya enggak atau istri udah jengok ke sini orangtua orangtua ada kesini bilang apa orangtua gimana caranya bisa gitu bisnis saya hilang waktu terjadi itu Bapak nyesel gak Pak menyesel nyesel harapan apa-apa kedepannya apa-apa nya harapan gimana Bu depan itu seperti apa gitu entah sama istri atau gimana harapan seperti yang dulu ya udah minta maaf ya minta maaf saya itu sama keluarganya sama istri itu sama anak-anaknya jadi disini kita terapkan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak undang-undang nomor 35 tahun 2014 bahwasannya telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang masih dibawa umur disini kita sangkakan dengan pasal 80 ayat 3 disitu pidana 15 sampai seumur hidup kalau himbawan dari kami terutama Poreserang Kabupaten tentunya bila ada kejadian serupa kekerasan fisik terhadap anak apapun bentuknya mau bisa kekerasan fisik atau kekerasan psikis segera laporkan ke polisi terdekat sehingga kita bisa proses secara hukum mungkin tidak di dalam keluarga akan perlu adanya kasih sayang mewadzah warahmah mewadzah itu cinta kasih kemudian rahmah kasih sayang bukan hanya cinta tetapi juga kasih sayang yang barangkali kalau seks biologis mungkin cinta tapi selain seks itu kan biologis kan ada hal-hal lain yang apa perlu diselesaikan dengan kasih sayang nah tentu sang suami harus memberikan kasih sayang itu dan istri juga memberikan kasih sayang saling menghormati anak menghormati ibu menghormati bapaknya saya kira itu prinsipnya ya tentu pendegakan hukum yang lebih tegas pendegakan hukum yang lebih tegas yaitu itu menjadi apa namanya penghambat ya untuk mengerem orang lain ya hatinya banyak apa namanya keluarga-keluarga lain yang untuk melakukan hal yang sama kalau tidak maka akan menolak nanti kepada yang lain kalau hukum itu tidak tegakkan secara secara apa namanya seksama kemudian ya adil lah secara adil orang lain yang boleh menolak nanti kepada yang lain ya omong apaan? ayah 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 ayah